Sidang pembacaan putusan kasus WAP mantan Ketua DPR, Aziz Syamsuddin terhadap Stepanus Robin 47 dan pengacara Maskur Hussein, batal dilaksanakan hari ini Senin 14 Februari 2022. Penundaan ini disebabkan Ketua Majelis Hakim terpapar COVID-19 dan satu hakim anggota lainnya sakit. Sidang yang dijadwalkan berlangsung pada Senin pukul 10.00 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, sedianya dipimpin Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis dengan hakim anggota Fahzal Henry dan Jaini Bashir. Menurut hakim anggota Fahzal Henry, Ketua Majelis Hakim yang juga Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tengah berada di Makassar, Sulawesi Selatan dan terpapar COVID-19 di sana. Itu maka sidang ditunda hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 jam 10.00. Iya Pak ya, jam 10.00. Gitu ya media. Demikian penasihat hukum. Dari penasihat hukum ada yang mau disampaikan? Sementara kami hanya menyampaikan keberhatian terhadap Ketua Majelis dan anggota dan semoga akan sembuh dan kami juga akan hadir dalam persidangan di hari Kamis tanggal 17 Februari. Demikian. Pada sidang sebelumnya, Jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan kepada Aziz Syamsuddin dengan pidana 4 tahun 2 bulan penjara serta denda 250 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di KPK. Jaksa juga menuntut pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak Aziz selesai menjalani pidana pokok. Terima kasih telah menonton!